Menurut kalian, berapa sih kapasitas RAM dan ROM yang ideal untuk memenuhi kebutuhan smartphone kita di tahun 2022 ini? Kalau menurut media pribadi nih ya, smartphone Android dengan kapasitas RAM 8GB dan Intel Memory 128GB bisa dibilang sudah lebih dari cukup untuk memenuhi aktivitas dan kebutuhan harian kita. Selain menjanjikan performa yang handal dalam bermultitasking, ponsel dengan kapasitas RAM dan ROM 8GB per 128GB juga sangat mumpuni untuk diajak bermain game menengah hingga berat, terutama yang sudah dipadukan dengan chipset yang tepat. Nah, maka dari itu, di video kali ini, Nidya bakal memberikan beberapa rekomendasi HP dengan kapasitas RAM 8GB per 128GB terbaik yang sudah mengalami penurunan harga. Menarik banget gak sih? Udahlah performanya terjamin, harganya udah jadi lebih murah lagi. Daripada penasaran, mending kita langsung masuk aja ke scene berikut. Produk pertama yang sudah mengalami penurunan harga ada Samsung Galaxy A52, yang menurut Nidya bisa menjadi opsi paling menarik buat kalian yang sudah mencari ponsel kelas menengah dengan fitur cukup lengkap dan sudah tahan air. Bisa dibilang ketahanannya terhadap air dan debu ini sekaligus menjadi poin pembeda dengan kebanyakan ponsel lain di range harga yang sama. Bicara soal desain, Galaxy A52 mampu terlihat lebih fresh dan stylish, lengkap dengan pilihan warna yang beragam. Mulai dari warna awesome blue, awesome violet, awesome black, dan awesome white. Finishing warna yang memukau selain suara Nidya yang mampu memikat hati kalian tersebut, bahkan mampu menyamarkan material polikarbonat yang digunakan di ponsel kelas menengah Samsung kali ini. Selain punya desain oke, performa hape ini juga bisa dibilang gak kalah loh, terbukti dari penggunaan chipset Qualcomm Snapdragon 720G yang dipadukan dengan RAM 8GB serta memori internal 128GB. Membuat hape ini mampu menghasilkan skor AnTuTu yang lumayan, sehingga mampu memainkan berbagai game ringan hingga berat dengan cukup baik. Namun sayangnya beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli hape ini adalah karena Samsung Galaxy A52 hanya menyediakan slot SIM bertipe hybrid. Terus nih, dari sisi pengecasan juga kita cuma dikasih yang support 15W, padahal smartphone ini sudah support teknologi berdaya 25W loh. Tapi ya nih, dia cuma bisa bersyukur aja sih, daripada gak dikasih charger kayak hape-hape zaman sekarang ya kan? Dibandul dengan harga Rp 4.999.000 untuk varian 8x128GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar Rp 700.000, di angka Rp 4.299.000. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A52 terupdate ada di scene berikut. Untuk produk kedua, kali ini ada Vivo V21. Sebagai informasi, Vivo V21 5G sebenarnya sudah hadir terlebih dahulu di Indonesia sejak akhir Mei 2021. Dan pada akhirnya, pada bulan Juni di tahun yang sama, Vivo memberikan keleluasan untuk para konsumen agar bisa memilih varian 5G atau 4G. Karena tim Pricebook secara pribadi pernah nyobain keduanya nih, menurutnya dia justru kedua hape ini tidak memberikan banyak perbedaan. Dimana yang membedakan kedua ponsel hanya di bagian desain body dan juga pemilihan chipsetnya aja. Meskipun begitu, Vivo V21 ini tetap memiliki banyak kelebihan Pricebooknya. Sebut saja desain body yang camik dan super tipis. Sudah menggunakan layar berpanel AMOLED hingga sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Selain itu, sektor kamera nggak ketinggalan menjadi nilai jual utama dari smartphone ini. Dimana Vivo dengan gagah menyematkan teknologi dual-oise plus lensa 44MP night selfie camera di hape ini. Bahkan kamera selfie-nya ini sudah bisa digunakan untuk merekam video di resolusi 4K loh. Buat kebutuhan vlogging ala-ala sih, bisa nih dia bilang, kalian udah nggak butuh kamera pro deh. Namun sayangnya, buat kalian yang merasa kalau desain waterdrop notch itu udah ketinggalan jaman, mungkin Vivo V21 ini agak kurang cocok buat kalian. Apalagi ditambah tidak hadirnya teknologi perlindungan layar Corning Gorilla Glass di layarnya. Yang membuat nidia pribadi sedikit was-was untuk penggunaan jangka panjang. Dibandol dengan harga Rp 4.399.000 untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 870.000 di angka Rp 3.529.000. Untuk spesifikasi dan harga Vivo V21 terupdate ada di scene berikut. Meskipun pilihan di pasar menengah semakin banyak, menurut nidia Vivo Y33s tetap bisa menjadi opsi yang pas buat kalian yang membutuhkan sebuah ponsel untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan harian. Hal tersebut bukan tanpa alasan yang jelas ya, karena kemampuan multitasking dari Vivo Y33s ini yang gak bisa dianggap sebelah mata. Selain sudah mempunyai dukungan RAM berkapasitas 8GB, handphone satu ini juga sudah dilengkapi teknologi extended RAM yang bisa memberikan tambahan ruang gerak hingga 4GB dengan cara mengambil sebagian ruang dari penyimpanan internal 128GB yang dimilikinya. Performa harian kita juga tidak akan terganggu berkat baterai berkapasitas 5000 mAh yang disematkan oleh Vivo ke smartphone ini. Apalagi nih, Vivo Y33s sudah dilengkapi dengan teknologi Vivo Energy Guardian yang diklaim mampu memberikan pengoptimalan pemakaian daya secara lebih efisien, serta memiliki kemampuan reverse charging alias bisa jadi powerbank buat HP lain. Ya, sifat tahu, kalian sewaktu-waktu ketemu cewek yang HP-nya lowbed, Nah, Vivo Y33s ini bisa jadi alasan sekaligus sarana PDKT yang lumayan bagus lho. Dibandol dengan harga Rp 3.399.000 untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 550.000 di angka Rp 2.849.000. Untuk spesifikasi dan harga Vivo Y33s update ada di scene berikut. Masih dari Vivo, kali ini ada varian terbaru yaitu Vivo T1 Pro 5G yang rilis resmi di Indonesia bersamaan dengan Vivo T1 5G versi reguler. Buat kalian yang suka dengan brand Vivo, terdapat sejumlah kelebihan yang ditawarkan oleh Vivo T1 Pro 5G ini. Mulai dari penggunaan chipset Snapdragon 778G 5G sampai kehadiran fitur extended RAM untuk menambah kapasitas RAM secara virtual. Terus nih, demi memberikan solusi untuk para gamers yang hobinya main game berlama-lama, Vivo juga menyematkan teknologi flagship liquid cooling yang diklaim mampu mengurangi suhu panas bodi hingga 12 derajat Celcius. Gak berhenti sampai di situ, Vivo T1 Pro 5G juga masih memiliki beragam kelebihan lain. Sebut saja kemampuan fotografi kelas atas berkat lensa kamera utama beresolusi 64MP, sudah mendukung jaringan 5G hingga hadirnya teknologi NFC. Dibandol dengan harga Rp 4.499.000 untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 1,1 juta di angka Rp 3.399.000. Untuk spesifikasi dan harga Vivo T1 Pro 5G terupdate ada di scene berikut. Lanjut lagi nih, kali ini ada Vivo V23 5G. Bukan hape Vivo namanya, kalau tidak mengandalkan kemampuan kamera sebagai nilai jual utamanya. Hal tersebut dibuktikan dengan Vivo V23 5G yang membawa kamera depan beresolusi 50MP, dengan kemampuan perekaman video hingga 4K 30fps. Selain itu, kamera belakang smartphone ini juga tidak kalah mentereng, karena sudah membuat lensa utama beresolusi 64MP, yang ditemani dengan lensa 8MP ultrawide dan lensa makro beresolusi 2MP. Dari sisi durasi pengecasan, Vivo V23 5G menawarkan performa pengisian daya baterai yang amat sangat mumpuni, karena diklaim mampu mengisi daya hingga 68% hanya dalam waktu 30 menit. Terus nih, buat kalian para ciwi-ciwi manja yang mengedepankan sektor desain dari sebuah smartphone, Vivo V23 5G juga menawarkan kemampuan yang mereka sebut sebagai fitur color changing, di mana warna bodi belakang dari ponsel ini bisa berubah bahkan mampu membentuk sebuah pola tertentu, apabila terkena sinar ultraviolet matahari. Dibandul dengan harga Rp 5.999.000 untuk varian 8 per 128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 1.119.000 di angka Rp 4.880.000. Untuk spesifikasi dan harga Vivo V23 5G terupdate ada di scene berikut. Smartphone dengan RAM 8 per 128GB yang sudah mengalami penurunan harga ke-6, kali ini ada Realme 7 yang membuat serangkaian peningkatan dibandingkan seri sebelumnya. Mulai dari segi performa chipset, kualitas kamera, hingga ketahanan baterainya, yang bahkan sempat digadang-gadang akan menjadi ponsel transator untuk ponsel di kelas mid-range saat itu. Sebagai ponsel mid-range yang bertenaga, Realme 7 memang terlihat sangat cocok untuk dipakai bermain game secara casual maupun profesional, baik di saat awal perilisannya hingga saat ini sekalipun. Pasalnya, Realme 7 merupakan perangkat pertama di dunia yang sudah diotaki chipset Mediatek Helio G95 dengan fabrikasi 12nm. Hal tersebut tergambar nyata dari performa HP ini yang bisa dibilang tua-tua keladi karena memainkan game sekelas PUBG Mobile dengan lancar jaya di settingan grafis balance dan frame rate ultra. Namun sayangnya, berbeda dengan Vivo V23 5G yang mengutamakan sektor desain non-cantik, Realme 7 ini justru membuat desain yang sedikit tebal dan bongsor, yang disebabkan kapasitas baterai 5000 mAh di dalamnya. Dibandol dengan harga Rp 3.999.000 untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 1,3 jutaan, di angka Rp 2.679.000. Untuk spesifikasi dan harga Realme 7 terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Nidya mau nyitakan ke kalian bahwa ke depannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel Youtube Pricebook. Terus, buat kalian yang kepo sama produk yang Nidya rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidya, ada baiknya kalian subscribe channel Youtube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Dan produk terakhir yang sudah mengalami penurunan harga hingga 2 juta lebih adalah OPPO Reno5 5G. Smartphone ini hadir dalam dua varian warna, yaitu Stere Black dan Galactic Silver. Dimana untuk varian Galactic Silver, bodi belakangnya akan menampilkan efek visual baru yang dapat menghadirkan beberapa warna berbeda pada satu perangkat saat kita melihatnya melalui sudut pandang yang berbeda. Tapi ingat, ini ngomongin sudut pandang tampilan smartphone ya, bukan sudut pandang politik. Biar Mbak Najwa Shihab sama anak-anak BMUI aja deh yang urus begituan. Sementara itu dari sisi layar, OPPO Reno5 5G menggunakan layar berpanel AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Secara lebih lengkap, spesifikasi layar dari OPPO Reno5 5G ini berukuran 6,4 inci. Dengan rasio aspek 20 banding 9, punya resolusi Full HD Plus 2400 x 1800 piksel yang menghasilkan tingkat kerapatan layar mencapai 410 ppi. Di sektor doberpacu, OPPO Reno5 5G dibekali chipset Snapdragon 765G yang dipadankan dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Meskipun tergolong chipset Snapdragon seri 7, namun chipset ini masih termasuk bertenaga di kelas harganya. Poin ini dibuktikan dengan OPPO Reno5 5G yang mampu digunakan untuk bermain game PUBG Mobile secara stabil di settingan grafis smooth dan frame rate extreme. Sementara itu, untuk digunakan bermain game sekelas Genshin Impact, HP ini tetap mampu dimainkan dengan kisaran 25-30 fps. Tentunya di settingan grafis lowest ya. Di bandol dengan harga Rp 6.999.000 untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 2,5 juta di angka Rp 4.499.000. Buat yang kepo nih, untuk spesifikasi dan harga OPPO Reno5 5G terupdate ada di scene berikut ya. Sekalian, Nidia Ijen pamit. Coba lah! Terima kasih telah menonton!